Pemirsa Juru Bicara Sekaligus Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jafar, Daud Ahmad menghimbau agar warga yang bisa menggelar bukap bersama saat bulan puasa mengalihkan biayanya untuk masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan sembako. Selain itu, Daud menghimbau agar warga melakukan ibadah berjamaah di rumah masing-masing. Saat ditanya terkait pelaksanaan ibadah puasa di tengah wabah koron atau COVID-19, Juru Bicara Sekaligus Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jafar, Daud Ahmad menghimbau agar warga melakukan ibadah berjamaah di rumah masing-masing. Selain itu, warga yang biasa menggelar buka bersama saat bulan puasa pun diimbau mengalihkan biayanya untuk masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan sembako. Kita tetap beribadah, kita bersikir, kita berkagarus, jadi gula-gula hanya dibatasi kita lakukan semuanya di rumah. Kalau mau karawih berjamaah, berjamaah di rumah dengan keluarga ini. Buka bersama, sementara ini yang biasanya kita mengundang selain kedua, kita juga hantai tolan untuk bisa berbuka puasa bersama. Apa itu di rumah, di rumah, di rumah itu di tiadaan. Yang artinya di rumah, dan saya berharap biaya yang biasanya dikeluarkan untuk buka bersama itu, saya berharap bisa disubahkan untuk masyarakat kita yang mungkin lebih banyak yang membutuhkan.